Miss Yuni kerja di luar negeri boleh nggak pakai jilbab? Boleh. Yaitu kerja di Arab Saudi. Kalau negara-negara lain saya masih belum pasti ya apakah boleh nggak pakai jilbab. Tapi yang pasti kalau di Arab Saudi itu bisa mbak. Tapi apakah di Arab Saudi sudah diizinkan untuk bekerja? Ini pertanyaannya. Saya nggak ada mbak kalau PT Ponorogo adanya PT Malang. Lah sekarang baru cerah kelihatannya Miss. Ya minta maaf, minta maaf. Karena lampunya, lampunya merah kita lepas ya. Lampunya merah. Lampunya ini merah warnanya. Jadi tak lepas. Ini tagih pedang nagapus paye. Seperti itu ya. Oh ada telepon lagi ya. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Saya sendiri. Aku kok ingin kerja ke Hong Kong itu kalau proses PT Miss Uni itu di mana ya? Kamu posisinya di mana dok? Aku posisinya di tengah turut Miss. Tapi kan aku orang-orang yang kena rekanik. Terus ingin pindah ke Hong Kong. Bukan maksudnya omahmu. Indonesianya mana sayang? Indonesia Lampung Tengah. Oh Lampung Tengah. Oke kita kasih nomornya sekarang ya. Kenapa mau? Di Lampung ada dok? Di Lampung ada. Kok tak parahnya men? Cuma cari info aja dulu. Ya. Terus kalau jauh yang penuh. Jangan dong. Pendengarin gak semuanya Jawa kok. Oh iya. Aku makanya aku sering ngelok-leveh sampaian kan. Oke bahasa Indonesia Anduk. Kamu gak takut tau Miss Uni marah-marah sama kamu? Enggak lah. Aku cuma cari info aja. Mis, kalau kan masalah bahasa ya. Jensetmu jangan deket-dekat sayang. Jensetmu jangan deket-dekat. Masalah bahasa kan ya emang harus belajar. Tapi seandainya kalau apa itu cari Miss Uni bisa carikan masalah wajikan yang bisa bahasa Inggris gitu enggak? Ya jelas dong sayang. Karena kalau di Hongkong itu bahasa Inggris masuk banyak wajikan yang bisa Inggris. Posisi-posisi aku masih di Singapur. Tapi rencana mau potong kontrak pulang dulu. Di rumah setelah bulan apa gimana langsung masuk PT gitu loh rencana. Kalau sebenarnya kamu gak usah masuk PT sayang. Kamu bisa tunggu di rumah. Tapi kan aku di Singapur Miss. Yang penting Inggris. Inggris kamu bagus dan lebih baik. Kamu bisa berbicara-bicara. Kamu bisa pergi. Kan. Kan, kan. Kamu bisa pergi. Ya. Kamu paham. Nah, aku paham semuanya Inggris. Oh, yang baik. Yang baik. Ya, maksud aku kini Miss. Maksud aku kalau aku proses ke Hongkong itu. Aku tunggu di rumah. Terus Miss Yuni bisa bantu carikan majikan Inggris kan? Ya. Kamu bisa pergi. Tidak masalah. Makanya aku cari info dulu. Siap. Nanti kan. Tadi kan suami aku bilang. Emang di PT gak lama orang belum pernah ke Hongkong. Makanya aku mau kontak sama Miss Yuni. Bisa gak. Kalau bisa kan. Aku langsung. Nanti kan suatu saat aku meluncur pulang. Di rumah paling gak. Ya, paling lama. Sebulan atau sebulan. Aku tapi gak mau lama-lama lah. Siap. Aku langsung ke Hongkong. Gitu. Oke, siap. You can go, go, go. Oh, berarti kalau di Singapura gak perlu ke PT ya? Ya. Pastinya ke PT. Ada ke PT. Cuman kan gak tetap gak apa-apa gitu loh. Yang penting kamu punya tanggung jawab. Nanti kalau gak. Biasanya kalau ek itu gak apa-apa. Gak di PT. Cuman untuk tahap pembelajaran ya harus di PT. Ya, tahap pembelajaran ya di PT masalah. Terus ini aku mau tanya ya. Itu harus pakai. Enggak. Oleh visa apa? Aku pengennya yang matang gaji aja. Maka ya. Kamu telepon PT-nya langsung aja, Shay. Oke, siap. Langsung itu orang. Cuman gaji-gini aku aja yang insya Allah beran depan. Insya Allah. Kalau gak ada beran depan lagi. Enggak apa-apa. Kamu kontek-kontek aja dulu. Setidaknya kan sudah ada gambaran. Majikan seperti apa dan bagaimana? Kalau majikan aku emang sebenarnya super baik. Misalkan aku 6 tahun lebih satu majikan di Singapur. Untuk gensetmu, your genset. Jangan deket-deket with your mulut. Udah. Udah. Masalah majikan aku emang sebenarnya baik. Aku 6 tahun setengah. 6 tahun lebih itu. Ya belum pulang. Terus satu majikan kerja di sini. Dia suka sama aku. Tapi ada sedikit apa ya. Sedikit masalah keluarga itu loh. Terus udah bulat aku mau pindah majikan gitu lah. Mau ke Hong Kong itu. Oke lah. You can go back Indonesia dulu. And you go again. Ya. Tapi suamiku bilang. Jangan komen visa. Kalau mau salah komen visa kan gak ada duit. Terus. Apa? Yang potong baji aja. Terus aku bilang. Ya udah nanti aku kontak Miss Yuni. Suruh carikan majikan yang bisa speak English lah. Jangan hokian-hokian itu lah. Oke. You can go. I give you the number already. So you can call-call. Oke. Oke lah. Makasih Miss. Oke. Thank you. Masalah tanggal. Oke. If you know English-English-English you can go away. And then you understand the English. You can speaking and you can take eker-eker anak-anak. If you speaking English you cannot take eker-eker orang tua. Because orang tua speaking Cantonese. You know. Cantonese you know already right. So it's like this. You can like that ya. Seperti itu ya. So, 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 so you can go away. Oke. So no need, no need anything, anything. Masih has had.